Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di ruas jalur Pantura, tepatnya di desa Sukalila, kecamatan Jatibarang, Keupatan Indramayu, Senin Siang. Truk Tronton yang melaju dari arah Cerbon menuju Jakarta, menerjam tembok balai desa hingga hancur. Bahkan truk yang melaju cukup kencang tersebut baru terhenti usai menghantam tembok sekolah taman kanak-kanak. Beruntung meski kendaraan dan sekolah mengalami kerusakan cukup berat, namun tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Namun soplit truk mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit zam-zam. Peristiwa kecelakaan ini berawal saat truk melaju mengarah ke Jakarta di lokasi kejadian truk hilang kendali dan terus melaju usai menabrak tembok balai desa hingga akhirnya baru terhenti di sekolah TK. Di duga kecelakaan ini, terjadi akibat supir kurang antisipasi setelah terjadinya kerusakan pada bagian roda kemudi. Pukul 7.45 ada sebuah mobil yang dikonfirmasi oleh supirnya itu bahwa patah kerotnya sehingga keadaan mobil tidak stabil, itu oleng-oleng ke kiri dan menghantam fondasi depan balai desa Sukadina dan juga terus masih belum terkedali juga sehingga menghantam ke gedung TK, 2 TK dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Hingga saat ini petugas kepolisian dari unit lakalantas Satlantas Pores Indramayu masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Akibat insiden ini, aktivitas sekolah dan balai desa terganggu lantaran kerusakan yang cukup parah dan mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Sudir Rasmani, RCTV Indramayu Terima kasih telah menonton!